Bulan Agustus ini rata-rata kemarau sahabat ya Nah sahabat Tani, di musim kemarau ini Kita perlu waspada sahabat ya Pada tanaman itu terkadang banyak sekali hama Terutama kutu-kutuan sahabat ya Untuk di musim kemarau Nah sahabat Tani, pada video kali ini Adwin akan berbagi ke teman-teman semua Dalam membuat pesticida sahabat ya Membuat pesticida sendiri tanpa harus membeli sahabat ya Mungkin kita ada beberapa yang membeli Tapi tidak mahal sahabat ya Nah sahabat Tani, supaya tanaman kita baik-baik saja Tidak terserang hama sahabat ya Terutama tungau, trips, kutu kebul Sering sekali mengganggu tanaman ya Karena memang daun-daunan adalah makanan dari serangga sahabat ya Nah sahabat Tani, pada video kali ini Adwin akan membuat pesticida ampuh Sekali spray mematikan semua hama Bahkan jamur juga bisa dibasmi dengan pesticida ini Karena pesticida ini selain insektisida juga berperan sebagai fungisida sahabat ya Nah sahabat Tani, dalam perawatan tanaman cabai admin ini Ada juga sih yang kena sahabat ya Nah ini, ini beberapa bulan yang lalu kena keriting ya Bahkan hangus di pucuknya sahabat ya Tapi alhamdulillah saat ini sudah berangsur-angsur membaik sahabat ya Sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru pada tanaman cabai ini Padahal ini tadinya keriting sahabat ya Nah sahabat Tani, disinilah pentingnya kita melakukan penyeprayan rutin sahabat ya Tiga hari sekali sebaiknya dalam penyeprayan tanaman cabai Ataupun tanaman yang lainnya sahabat ya Nah sahabat Tani, tanaman ini waktu itu kena juga nih Ada keriting-keriting seperti ini Tapi alhamdulillah pucuk-pucuk barunya sudah mulai tumbuh ya Tunas-tunas barunya sudah mulai bermunculan sahabat ya Nah ada juga sahabat ya, ini karena sudah telat ya Sudah 4 harian admin tidak spray Ini ada juga yang kena ya Ada yang menguning juga seperti ini sahabat ya sedikit Dan ini pembawanya adalah hama sahabat ya Biasanya kutu kebul yang membawa hama penyakit sahabat ya Karena mereka bekas hinggap di tanaman yang ada penyakitnya Kemudian hinggap di tanaman kita Sehingga tanaman kita juga kena sahabat ya Nah selain kita harus rutin tiga hari sekali dalam menyepraynya sahabat ya Usahakan tepat waktu sahabat ya Kalau pagi, pagi sekali Kalau sore, sore sekali Atau malam hari Itu malah lebih bagus sahabat ya Karena pesticida nabati itu juga kadang-kadang ada yang panas Seperti yang kita buat ini nanti Ini panas sahabat ya Usahakan sore hari Nah selain itu, alasan admin mengaplikasikan pesticida ini sore hari Karena hama sasaran admin yaitu trips ya Nah ini hama-nya seperti ini sahabat ya Hama trips ini mengganggu daun sahabat ya Bahkan dia juga kadang membawa penyakit sahabat ya Kecil seperti ini Dia kalau dipegang terbang Nah seperti ini sahabat ya Nah pada penyeprayan ini admin akan memkasmi hama trips yang seperti ini sahabat ya Dan juga mencegah kutu-kutuan yang mungkin saja akan menghampiri tanaman ini Dan juga sekaligus admin akan mencegah jamur sahabat ya Karena ini tanaman cabai yang mana? Tanaman cabai adalah tanaman yang rentan sekali dengan jamur Nah sahabat ini untuk bahan-bahannya Admin yang pertama ini udah lama ya Kita siapkan minyak tanah waktu itu ya Dengan sabun colek yang 2000an sahabat ya Kemudian admin campur, admin kocok-kocok ya Dan saat ini masih nyisa ini pesticida dari minyak tanah Nah ini pesticida yang admin gunakan untuk yang pertama ya Kalau teman-teman mau mencatat silahkan catat saja Untuk resepnya yaitu minyak tanah 1 liter Kemudian kita campur dengan sabun colet Kalau bisa mau warnanya warna kuning sahabat ya Sabun colet yang 2000an itu kita campur dengan minyak tanah 1 liter Itu resep pesticida minyak tanah ya Nah selanjutnya kita akan tambahkan dengan bahan-bahan organik Yang bisa digunakan sebagai pesticida Baik insektisida ataupun fungisida sahabat ya Nah diantaranya kita akan siapkan ini Yang di depan ini ya Ada lidah buaya 2 tangkai sahabat ya Ini sebagai perkat fungsinya Kemudian kita juga siapkan kunyit Ini sebagai insektisida dan juga sebagai fungisida Kemudian kita siapkan juga bawang putih Ini juga sebagai insektisida dan fungisida Kemudian kita siapkan puntung rokok sekaligus abunya Ini pesticida mematikan pengganti abamectin sahabat ya Nah selanjutnya kita juga siapkan garam sedikit sahabat ya Ini fungsinya sebagai penembus pesticida kita ya Jadi pesticida kita kalau ditambah dengan garam Insya Allah pesticida kita ini bisa menembus daun sahabat ya Nah sahabat tani Selanjutnya kita akan haluskan dulu ini Yang bahan organik dari kunyit Dan juga lidah buaya dan juga bawang putih satu siung ya Kita akan haluskan dulu disini sahabat ya Oke sahabat tani Admin akan haluskan dulu ini Bahan organik ya Satu siung bawang putih Satu siung kunyit Dan dua tangkai lidah buaya sahabat ya Nah setelah dihaluskan sahabat ya Kemudian kita aduk bersama air setengah liter sahabat ya Kita aduk-aduk disini Nah sahabat tani setelah kita aduk Kemudian kita masukkan Satu genggam Puntung rokok sekaligus abunya sahabat ya Ini sebagai pesticida sekaligus bungisida juga karena dari abu sahabat ya Nah sahabat tani selanjutnya kita aduk semuanya ini ya Kita aduk disini supaya kita mendapatkan ekstraksi dari pesticida instan ini sahabat ya Apakah boleh dipermentasi min? Boleh tentunya Tapi kalau mempermentasi pesticida Jangan pakai molase ataupun starter POC sahabat ya Karena cuma berperan sebagai pesticida untuk membuang gas aja Kalau untuk yang dipermentasi sahabat ya Nah sahabat tani setelah tercampur semuanya Kita saring sahabat ya Kita saring ke wadah yang lain sahabat ya Nah sahabat tani seperti ini pesticidanya setelah kita saring Oh ya sahabat tani selanjutnya Supaya ini jadi pesticida yang mematikan Kita mix dengan pesticida minyak tanah Nah untuk dosisnya ini perlu diingat ya Pesticida minyak tanah ini gak boleh lebih dari 5 ml per tanki sahabat ya Per 15 liter air Kita hanya gunakan 1 tutupnya saja 1 tutup botol aqua ini saja Per tanki 15 liter air Oke sahabat tani kita tuangkan Pesticida minyak tanah dan sabun colet ini 5 ml ke sini sahabat ya Oke sahabat tani setelah kita campur keduanya seperti ini Dan ini merupakan ciri-ciri dari pesticida minyak tanah Ketika dicampur dengan air Maka air ini akan berwarna putih Ini pun salah satu ciri-ciri keberhasilan dari Pesticida minyak tanah yang dicampur dengan sabun colet sahabat ya Oke sahabat tani kita campurkan ini Pesticida nabati dan juga pesticida minyak tanah sahabat ya Oke sahabat tani terima kasih masih terus setia menyaksikan video ini Nah sahabat tani pada video kali ini Admin juga akan tambahkan dengan POC mengkudu sahabat ya Nah POC mengkudu ini ini triple sahabat ya Ini sebagai pesticida sebagai fungisida dan juga sebagai pupuk sahabat ya Nah sahabat tani kita akan tambahkan juga dengan POC mengkudu ini Oke sahabat tani sebelum kita tambahkan POC mengkudu ini Admin akan masukkan dulu ini Satu gelas pop es ini ya sekitar 300 ml ya Pesticida nabati kita yang dicampur dengan pesticida minyak tanah satu tutup botol sahabat ya Nah sahabat tani kita masukkan dulu ini ke tanki 15 liter air Jangan lupa tetap disaring sahabat ya supaya tanki kita aman sahabat ya Oke sahabat tani setelah kita masukkan ke dalam tanki Kita masukkan POC mengkudu Admin menggunakan dua tutup ini saja Tutup jerigen ini Kita menggunakan dua tutup jerigen ini saja Per 15 liter air sahabat ya Ini cuma untuk pesticida saja Kecuali nanti kalau misalkan kita khusus menggunakan ini sebagai pupuk Berarti kita menggunakannya 100 ml atau 200 ml per tanki Tapi karena ini sebagai pesticida saja Maka kita menggunakan dua tutup jerigen ini saja sahabat ya Sebagai tambahan saja Tapi tetap ini fungsinya sebagai pupuk juga sahabat ya Dan untuk pesticida dari mengkudu ini Ini sasarannya lalat buah juga sahabat ya Nah sahabat tani Pesticida sekali spray langsung mematikan sebu hama Sudah kita siapkan sahabat ya Di dalam tanki ini Oke sahabat tani selanjutnya kita akan spraykan Pesticida mematikan ini Kita akan spraykan ke seluruh tanaman yang ada di sini sahabat ya Termasuk tanaman yang kita remajakan kemarin sahabat ya Dan tadi pagi juga Amin sudah aplikasikan pupuk kompos dan air kelapa yang dicampur dengan garam juga sahabat ya Dan juga kita kocorkan Tadi itu menggunakan kalsium nitrat buatan sendiri sahabat ya Dan sore ini kita akan spray lahan ini ya Lahan yang akan kita remajakan ini Cabai yang sudah kita pangkas waktu itu Kita akan remajakan Lalu kita akan cegah hama dengan penyeprayan pesticida mematikan sahabat ya Oke sahabat tani admin akan spraykan dulu ini pesticidanya sahabat ya Oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini Kalau teman-teman pengen tahu resep secara detailnya silahkan teman-teman download video ini Atau teman-teman screenshot bahan-bahan yang sudah admin cantumkan pada video ini sahabat ya Oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga tanaman kita baik-baik saja Terutama di musim kemarau Yang tantangannya semakin kuat Semakin keras tantangannya Ketika di musim kemarau Hama kutu-kutuan semakin merajalela tentunya Oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton